Intro Oke cuy selamat datang kembali di channel bro ricardo asik Nah cuy jadi di video kali ini Saya mau ganti kenal pot Bener bener excited banget sih Jadi karena kan kemarin juga udah tau nih Kenal pot si Umar pecah Bukan pecah sih terbang gitu kan Si slinsernya udah gak ada cuy Dan sekarang itu kenal potnya jadi bener bener bising banget Makanya harus diganti gitu kan Cuman saya masih bingung cuy Buat pilih kenal pot Harus pilih kenal pot Harus pilih kenal pot apa gitu kan Harus gantinya ke kolong atau ke AHM lagi Atau gimana gitu kan Karena sedikitnya saya agak kecewa gitu kan Sama kenal pot AHM cuy Kenapa? Karena ya sampe copot gitu kan Sampe terbang masalahnya Itu bener bener kecewa banget sih Saya sama AHM cuy Padahal itu gak dipake di jalan yang jelek gitu kan Kok bisa sampe kayak gitu gitu kan Nah akhirnya saya dapet gimana ya Punya temen yang pake satria juga gitu kan Nah dia pernah pake kenal pot kolong Kenal pot underbone gitu kan Nah tadi tuh saya sempet apa ya namanya Sempet minta saran ke dia Kalau misalkan pake kenal pot kolong gimana gitu kan Rasanya enak atau enggak gitu kan Nah cuman katanya Emang bisa jadi enak bisa jadi enggak Tergantung spek mesin Sama spek settingan karbunya gitu kan Nah makanya dia nyaranin Yaudah pake aja dulu Punya saya katanya gitu Nah makanya Alhamdulillah nih sekarang saya mau Cobain dulu kenal pot kolong Punya temen gitu kan Nah cuman Nanti Untuk enak atau enggaknya Saya juga gak tau gitu kan Nah makanya Kenapa saya sekarang pengen coba dulu gitu kan Nah jadi kenal potnya itu ini cuy Nah Ini tuh kenal potnya Kenal pot dari Jets Excess Teknologi cuy Ini enggak tau kenal pot mana sih Kayaknya sih perbalingga Atau Apa enggak tau saya Nah kalau bahannya sih ini Lupa lagi yang tadi tuh Galvanis atau apa ya Lupa lagi saya nih cuy Nah jadi ini tuh kenal pot kolong Yang emang perutnya sih Enggak terlalu gede juga Ini tuh Sengaja enggak terlalu gede gitu kan Si perutnya Karena Ini tuh Buat Spek mesin yang masih Standaran gitu kan Kayak si Umar kan Spek mesinnya masih standaran Enggak terlalu Portingnya Porting Enggak terlalu full gitu kan Nah makanya Ini Saya penasaran juga gitu kan Pakai kenal pot yang Kolong kayak gini cuy Nah Cuman Katanya Bisa jadi Ini enak Dan bisa jadi juga Ini bener-bener Enggak ketiup cuy Sama si Spek mesinnya Makanya saya juga kan Enggak tau Makanya harus nyoba dulu Nah cuman Kalau misalkan Pasang kenal pot ini Otomatis harus Buka si Ininya cuy Si Apa namanya Si standar 2 nya Nah makanya Sekarang saya mau Nyopotin dulu Kenal pot Lalu Nyopotin si Standar 2 nya cuy Nah dan si suara Kenal pot ini tuh Udah diplogin juga Kemarin Itu bener-bener Gila Itu bener-bener Berisik banget Gitu kan Ini kenal pot Karena Ini tuh Patahnya dari sini cuy Jadi si slinsernya itu Terbang kemarin Nah kalau dulu Ini AHM kan disini nih Si bocornya tuh Di Lasan Disininya Nah sekarang ini patah Ini bener-bener kecewa banget sih cuy Nah pokoknya Buat kalian yang juga sama Penasaran Ikutin aja vlog ini Dari awal sampai akhir gitu kan Ini enak atau enggak Dan kalau suaranya enak Apa Performanya juga enak Saya enggak tau gitu kan Makanya ikutin aja oke Dan buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu cuy Oke Nah cuy sekarang udah Tercopot nih si kenal potnya Cuman ini cuaca hujan cuy Gila Jadi ini nanti dilanjutin di dalam aja Tinggal kita copotin Si standar 2 ininya cuy Karena Kalau misalkan gak dicopotin Ininya mentok kesini cuy Oke kita lanjut aja di dalam Nah cuy sekarang Standarnya udah terlepas Barusan susah banget buat video ini cuy Jadi Ini tuh kan nempel kesini nih Nah jadi harus digigit gedor-gedor dulu ininya Supaya si asnya keluar cuy Nah sekarang udah keluar semua Tinggal kita pasang kenal potnya cuy Nah cuy sekarang kita pasang kenal potnya nih Ini sih bakal agak sulit kayaknya cuy Nah kan Ini tuh harus Kayaknya sih harus ngebuka dulu sayap cuy Deput juga sih Nah cuy sekarang kita buka dulu covernya Karena ini harus buka dulu sayap cuy Nah kayaknya sih Ini juga harus dibuka dulu nih Si baut-baut ini Karena ini ngalengin cuy Jangan-jangan ini gak bisa pakai sayap dalam deh Kita coba aja dulu deh Nah cuy sekarang udah kebuka nih Ini si besi-besi ininya juga Sayap luar dalam juga udah kebuka Tinggal sekarang kita pasangin ini Kenal potnya cuy Gila sih Plain banget Nah cuy jadi kalau misalkan kenal potnya Gak pernah dipakai Harus dipakai bekas rokok Biar gak ini cuy Biar gak bocor Oke cuy jadi sekarang ini kenal pot udah terpasang rapi di si Umar nih Gila sih parah bet cuy Ini bener-bener jadi nemah kesan sangar banget sih di motor ini cuy Cuman ya inilah kendalanya cuy Parah banget sih Jadi ini tuh Kalau pakai kenal pot ini Gak bisa pakai sayap dalam Dan si sparkboard depan nih Sparkboard depan Kalau misalkan gak dipotong Dia gak bisa masuk karena mentok kesini cuy Dan ini juga si jaraknya cuman Dua jari doang cuy Dan ini Pas banget kesininya Si step Ini kan masih bisa pakai step or ini Cuman ini bener-bener pas banget Dan si Apa namanya Si rem harus dibetot kesini cuy Harus dikeluarin Cuman ini masih bisa ngerem sih Dan gak Kena kekenal pot gitu kan Dan ini Si belakangnya harus Bikin lagi Apa namanya Bikin lagi kayorannya untuk kesini cuy Karena Darisannya gak dikasih Gitu kan Dan ini bener-bener gila sih Susah banget Untuk pasang kenal pot ini Dan kemungkinan sih Saya gak mungkin Pakai kenal pot ini juga cuy Karena kenapa? Karena Ini bener-bener susah banget Kalau misalkan pakai body full Gitu kan Saya kan pengennya Tampilannya Tampilan originalan sih cuy Biarpun Misalkan si mesinnya udah Agak Korek-korek dikit Tapi Tampilannya saya pengen Tetep rapih gitu kan Tetep enak dilihat Nah kalau misalnya kayak gini nih Kalau kayak gini kan Ya parah gitu kan cuy Udah kayak motor balap sih Keliatannya gitu kan Cuman Ya saya pengen Kenal pot kolong Tadinya Kalau misalkan kenal pot kolongnya Yang biasa nih Yang emang banyak juga kan Yang jualan Nah kalau yang kayak gitu sih Yang kesamping Ya agak Aman juga sih cuy Kedepan gak usah dipotong Dan Belakang juga udah ngepas gitu kan Nah cuman kalau ini memang Buat underbun juga Kayaknya cuy Ini didesainnya khusus buat underbun Dan Buat balap juga mungkin ya Nah tapi Ini suaranya bener-bener enak banget cuy Gila sih Nah kalian denger aja ya Gila sih Terima kasih telah menonton Nah jadi si suaranya lumayan enak juga cuy Cuman ini tuh bener-bener tarikan bawahnya gak ada banget cuy Ini bener-bener gak ada banget Dan saya juga gak berani ini pake kenal pot ini buat di test rate juga gitu kan cuy Karena kenapa? Karena ini bener-bener susah banget gayorannya cuy Karena nanti kalau misalkan si dipaksain nih si kenal potnya kena risih kayak gini Sayang juga gitu kan nanti depannya takutnya ada patah atau gimana gitu kan cuy Kecuali kalau misalkan pake gayoran Cuman sih dicobain disini aja nih di halaman rumah Itu bener-bener gak maju cuy Gila sih parah banget Nah nanti pokoknya saya mau nyobain dikit ya Dan pada intinya nih Pake kenal pot kayak gini tuh bener-bener gila sih Harus setting ulang lagi Harus porting-porting lagi Karena harus nyesuain juga Untuk spek motor sama kenal pot Karena memang sih kenal pot Karena memang sih kalau misalkan dua tak Nyawanya itu memang di kenal pot cuy Kalau misalkan Karbu udah enak Terus portingan udah enak Si kenal potnya gak cocok yaudah gak bakal keluar tenaganya cuy Dua tak itu kayak gitu sih Nah mungkin Nah cuy mungkin segini aja video kali ini Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton Dari awal sampai akhir ini Dan saya juga udah dapet pelajaran nih Bahwa kalau misalkan Ini pake kenal pot kayak gini Gak bisa tampilan full original gitu kan Gak bisa pake sayap dalam Gak bisa pake sparkboard Harus dipotong gitu kan Dan si tenaganya bener-bener parah banget Ini harus bener-bener spek yang udah up banget cuy Ini harus bener-bener spek yang udah gahar pokoknya Kalau kenal pot kayak gini nih Ini tuh bener-bener spek balap sih Oke pokoknya terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe cuy Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya 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 Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya